Ini tanah kita harus kuasai kembali. Kita harus kembalikan hak-hak yang ada yang lawan di sini. Rumah salahnya sepusi. Rumah salahnya sepusi. Rumah salahnya sepusi. Rumah selesai blok ini. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan-teman lonceng sebelah kanan atas. Oke, terima kasih dilanjut. Berarti perumah ini tidak pakai akal kalau memilih petanah ya. Ini tanah kita harus kuasai kembali. Kita harus kembalikan hak-hak yang ada yang lawan di sini. Rumah terjadi kegeliruan eksekusi oleh Rumah. Karena kenapa? Yang harus di eksekusi oleh Rumah, Kohil 359. Bukan Kohil 793, milik hanya dengan lapang. Rumah salahnya sepusi. Kegeliruan eksekusi. Ini Kohil 793, Pak Haji tidak pernah menjual kepada Purnas. Justru Purnas membeli tanah dengan Kohil 359 kepada Saudara Bambang pada tahun 1962. Ya notabene tanah itu sudah dijual habis pada tahun 1988 oleh nenek moyangnya. Berarti Purnas ini tidak pakai akal kalau memilih petanah ya. Purnas goblok ini. Ini merampas, saya ingat. Kasian ini, Pak Haji. Belum lagi pemerintah setempat, pacamat yang terlalu arogan. Tidak ada perinduan kepada masyarakat. Justru menambah lebaran masyarakat. Purnas dalam hal ini sangat berjuang ya. Berjuang keras untuk memperoleh ini kembali. Mengembalikan hak-hak dan kebenaran Haji Nuhundeng Labang di sini. Dan kita akan kawal terus ini. Kalau Purnas tidak akan memberikan pintu, membuka pintu untuk kita, kita akan head in di DPR. Dan kita bongkar kasus ini, siapa-siapa yang terlibat dibalik. Drama sandiwara perampasan. Ini drama perampasan tanah ini. Betul, drama perampasan tanah. Betul, drama perampasan tanah. Sudah sekalian, pada rasa sekian sendiri, di Purnas ketika mengekusi. Tidak terjadi kekeliruan mengekusi oleh Purnas yang memenangkan tanah Kohir 359. Berkata magung. Namun yang dieksekusi ternyata 7393. Milik Pak Haji Nuhundeng Labang. Setelah itu Republik itu akan berjuang untuk mengembalikan hak-hak Nuhundeng Labang yang telah dilampas oleh Purnas. Saudara-saudara sekalian, saya harus sampaikan bahwa lokasi tanah ada Nuhundeng Labang ini Sebenarnya Purnas harus berterima kasih sama Deng Labang. Karena kenapa? Deng Labang sudah wakafkan ini tanahnya sebagian untuk lomong. Ini pasian ini. Ini Pak Haji ini sudah lama, bulan tahun menguasai tanah ini. Bulan tahun. Dengan Kohir Tanah 397. 7393 Pak Haji ya. Tiba-tiba Purnas mengeksekusi para Pak Haji yang pada saatnya, Pak Haji tidak pernah menjual pada Purnas, tidak pernah menjual kepada siapa. Pak Haji Purnas yang telah bersedia menyerangkan pada hari ini, yang saya hormati. Sekali-sekali terkaitkan para perjalanan rakyat, dari lesen keputin dong, serta keluarga, kurban, Pak Haji do, yang saya hormati. pada dasarnya kami datang di sini, terutama yang perlu dicatat, kami tidak ingin terima. Dan kedua, saya bertanggung jawab akun segala kejadian terproses di demonstrasi yang kami terserahkan untuk Haji Dama ini, apabila ada hal-hal yang sempat mengecewakan. Keadilan kami, saya akan bertanggung jawab. Dan kemudian ketiga, kehadilan kami, mengawal asfresi rakyat, salah seorang warga masyarakat Ampan yang teranihaya, terkindas, hak-haknya dilampas oleh Purnas, melalui drama sandiwara hukum yang kurang layak didengar, kurang layak ditonton, dan kurang layak di dalam kejadian. Saya pikir, saudara-saudara sekalian, kita rakyat Indonesia hanya mengandalkan keyakinan karena kami yakin bahwa ini adalah perjuangan yang benar. Kami yakin bahwa pemilik tangan yang disebutnya adalah Haji Dama dan Obang, Maksudai Kendo siap untuk mengawal sampai ke jenis jarak pengharisan. Dan apabila diadak, jika kita bisa untuk hari ini, kami akan hering di DPR untuk meminta pertanggung jawaban seluruh komponen yang terlibat dalam hari ini. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tanda dan lonceng di sebelah kanan atas. di sebelah kanan atas. Terima kasih.